selamat pagi kembali lagi di kanal YouTube saya ya Selamat pagi untuk teman-teman semua semoga selalu sehat ya di kondisi pandemi sekarang Oke di video kali ini kita kembali membahas dua platform yang sempat kita bahas ya di video-video sebelumnya yaitu platform lens dan research rebate gitu ya jadi hari ini di video kali ini kita akan mencoba untuk menggabungkan dua platform ini untuk mencari literatur dari penelitian terdahulu yang lebih luas sehingga kita berharap dengan menggunakan dua platform ini kita bisa mendapatkan literatur atau referensi-referensi yang lebih komprehensif lagi baik dari sisi kuantitas maupun dari sisi kualitasnya jadi yang pertama kita coba cari nanti di platform lens kemudian kita nanti kembangkan literatur yang kita dapat dari lens itu melalui platform research rebate tentu kalau untuk lens teman-teman tidak perlu login ya jadi teman-teman tinggal langsung buka laman resmi lens kemudian di research rebate nanti teman-teman perlu login ke akun teman-teman jadi teman-teman perlu membuat akun untuk di platform research rebate ini ya oke di lens seperti yang kita bahas di video sebelumnya ada tiga kategori pencarian ya ada patent kemudian ada scholarly works dan juga ada profile nah sekarang kita fokus dulu di scholarly works untuk mencari tipe-tipe literatur pustaka atau penelitian terdahulu yang pernah dilakukan nah di video kali ini saya mencoba untuk mencari literatur terkait dengan sustainability performance ya atau kinerja keberlanjutan dari perusahaan jadi di research rabbit saya sudah dapatkan satu paper gitu yaitu determinants of corporate sustainability performance evidence from brazilian panel data ini dari social responsibility journal nah kemudian nanti di the lens kita coba cari lagi yang artikel dengan topik yang sejenis ya kita ketik saja kata kuncinya ya corporate sustainability performance dates nya saya pilih yang terbaru ya jadi kita bisa filter pencarian kita kita pilih yang dari 2019 mungkin ya atau 2020 oke flagsnya bisa open access bisa kita indeks full text dan terserah jadi kita tidak usah disini nah untuk dokumen type nya kita pilih yang jurnal ya oke setelah itu kita search jadi nanti pencarian dari the lens ini akan kita kembangkan lagi di research rabbit ya tentu hasilnya di lens ini juga sudah banyak dan nanti kita akan kembangkan lagi di research rabbit oke jadi disini sudah mulai melakukan pencarian ya di the lens jadi teman-teman disini ada filter lagi jadi silahkan nanti teman-teman bisa filter pencariannya ya ini karena saya pakai satu kategori saja yaitu tanggal nanti teman-teman bisa berdasarkan author berdasarkan institution berdasarkan jurnalnya nah itu terserah ya oke disini dari the lens itu dari 2020 2020 ya sampai 2022 kata kuncinya adalah corporate sustainability performance itu didapatkan hasil scholarly worksnya itu 4095 ya kemudian kalau dari sini kita lihat ada beberapa universitas yang juga masuk terkait dengan publikasi terkait dari sustainability performance ini ya kalau ini adalah publikasi publication over time nya kemudian ini adalah profile author nya dan ini adalah negara-negaranya oke kalau teman-teman mengenal author display name ini ada yang mengenal namanya silahkan di klik nanti akan muncul ke paper yang dihasilkan oleh penulis ini ya nah sekarang kita cari disini masing-masing satu papernya yang mana yang kira-kira sesuai gitu ya nah ini mungkin ya the impact of sustainability reporting quality on the value relevance of corporate sustainability performance gitu ya kalau kita tertarik kita klik saja ini kita akan bisa mendapatkan informasi yang lebih luas ya jadi ini diterbitkan di sustainable development ini tahun 2020 penulisnya ini ya oke kemudian sudah disitasi enam kali ya setting words nya teman-teman juga bisa cek apakah kira-kira akan menggunakan artikel yang ada disini juga kemudian dia menggunakan 90 referensi jadi disini ada 90 referensi yang dipergunakan untuk paper ini ya nah ini dia juga menggunakan terkait assurance services ya for sustainability reports terbitnya di journal of business ethics jadi teman-teman yang meneliti tentang sustainability report assurance itu isunya sudah dari 2008 ya mungkin ini paper yang bisa juga menjadi rujukan bagi teman-teman yang meneliti terkait dengan jasa assurance untuk sustainability reports oke jadi ini referensinya sangat banyak ya 90 referensi dipergunakan kalau kita tertarik menggunakan paper ini jadi kita baca dulu abstraknya ya jadi ini abstraknya dia menggunakan data panel gitu ya paradigmanya adalah kuantitatif dari tahun 2012 sampai 2016 dengan kategorinya adalah dari global green economy index jadi 247 perusahaan oke jadi kalau teman-teman terkait dengan website resminya teman-teman bisa klik di bagian ini ya links to other sources jadi ini adalah website resmi dari artikel ini oke kalau kita tertarik menggunakan ini dan kita akan kembangkan dia di research rabbit ya karena kita sudah punya satu paper yang terkait sustainability performance juga di research rabbit jadi kita tinggal copy saja ini judulnya ini kemudian kita add papers ya kita masuk ke research rabbit kemudian kita add papers nah kita copy saja disini kemudian di search nah jadi disini ya sudah muncul jadon mumtas 2020 kita cocokkan ya disini jadon dan mumtas juga ya oke kemudian kita add to collection maka nanti di research rabbit kita akan memiliki dua paper yang berhubungan dengan sustainability performance nah jadi sudah ada dua paper ya di collection sustainability performance kita nah untuk artikel ini teman-teman bisa masuk ke website resminya kemudian masukkan dia ke reference manager itu juga terserah atau teman-teman lanjut mencari ke menu awal tadi kira-kira paper mana yang teman-teman bisa pakai lagi sebagai referensi utama gitu ya untuk penulisan papernya jadi dengan menggunakan dua platform ini kita bisa mendapatkan hasil pencarian literatur pustaka yang lebih luas berdasarkan banyak sekali kategori sehingga hasil pencarian kita bisa lebih spesifik jadi itu tadi yang di the lens ya kita coba yang research rabbit nah jadi kita sudah masukkan dua paper ya di koleksi kita jadi kita bisa mencarinya berdasarkan this authors kalau this authors ini berarti yang muncul adalah nama-nama penulis yang masuk ke dalam paper tersebut jadi kalau teman-teman tertarik dengan mencari nama paper yang dihasilkan dari penulisnya silakan klik nama-nama ini maka akan dihasilkan paper yang dihasilkan dari penulisnya misalkan kita klik yang dari Vicente 5 ini kita klik nah maka akan muncul hasil paper yang dihasilkan oleh Vicente ini kita klik ini jadi nanti akan muncul paper-paper yang dihasilkan oleh penulis yang kita klik namanya jadi kalau teman-teman mau mencari paper berdasarkan nama penulisnya juga silakan tapi kalau teman-teman ingin langsung mencari berdasarkan similar worknya juga bisa itu hampir 591 paper yang muncul nah ini similar work oke dan ini adalah tipe grafiknya ya teman-teman bisa cari berdasarkan timeline-nya untuk mencari paper mana yang paling dasar dipergunakan jadi hampir semua paper di konteks sustainability performance ini ya itu merujuk dari Jensen-Mackling 76 berarti ya theory of the firm gitu ya nah jadi kalau teman-teman mungkin menulis sustainability performance mungkin teman-teman bisa mempertimbangkan menggunakan apa namanya kerangka konseptualnya disusun dari theory of the firm ini dari sisi managerial behavior dari sisi agensi cost atau dari ownership structure nah mungkin ini terlalu lama ya kita coba cari yang 90 ini ada ini tahun Jensen juga ya tahun 9 coba kita klik ya nah ini Michael C. Jensen di The American Economic Review itu menulis terkait dengan agency cost of free cash flow corporate finance and takeovers jadi teman-teman yang mau menulis sustainability performance mungkin bisa mempertimbangkan menggunakan paper ini karena rata-rata paper yang di sustainability performance menggunakan ini ya kalau 90 dirasa terlalu lama mungkin kita pakai yang 96 nah ini ya ada tulisan dari Rousseau dan Fouts resource-based perspective on corporate environmental performance and profitability ini terbit di Academy of Management Journal nah mungkin teman-teman yang ingin meneliti terkait sustainability performance di perusahaan itu bisa menggunakan resource-based perspective ya atau resource-based theory kalau tidak salah ya nah itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyusun kerangka konseptual kita nah jadi dengan melakukan pemetaan seperti ini kita bisa mencari paper-paper yang komprehensif sehingga kita bisa mendapatkan atau lebih mudah lah adalah menyusun referensi untuk tulisan kita jadi teman-teman bisa mengecek kembali di The Research Rabbit ini ya terkait dengan paper-paper yang ingin teman-teman pergunakan memang prosesnya agak lama ya untuk mencari paper yang sesuai untuk penelitian kita tapi dengan adanya dua platform ini prosesnya jadi lebih cepat dan lebih mudah jadi teman-teman bisa mengurutkan berdasarkan tahun berdasarkan nama penulisnya berdasarkan kata kuncinya nah itu jadi proses untuk mencari referensinya jadi lebih mudah jadi seperti paper tadi saja itu dia menggunakannya sampai 90 referensi ya jadi rata-rata mungkin paper yang berkualitas itu mungkin rata-rata referensinya jumlahnya seperti itu gitu jadi silakan teman-teman bisa kembangkan lagi di lens di lens ini maupun di research rabbit teman-teman bisa tambahkan lagi paper yang ada di kategori ini sehingga pencarian kita itu bisa lebih spesifik kalau similar worknya ini masih 591 kan masih lebih luas ya jadi teman-teman masih bingung untuk mencarinya jadi ini kan hasilnya sampai banyak sekali ya jadi teman-teman mungkin apa namanya masih banyak sehingga untuk di research rabbit ini kita bisa spesifikkan pencarian dengan menambahkan lebih banyak paper di sini dan kalau hasilnya di sini lebih sedikit kita berharap paper yang masuk itu lebih spesifik dan topiknya lebih terperinci lagi kemudian untuk di lens ini teman-teman bisa cek berbagai filter yang dipergunakan ya bisa author kemudian bisa institution kemudian bisa berdasarkan fundingnya atau pendanaannya atau berdasarkan nama jurnalnya jadi yang paling banyak menerbitkan paper terkait dengan sustainability performance itu adalah jurnal sustainability kemudian social science research network kemudian ada international journal of research in business and social science dan seterusnya jadi teman-teman bisa cek nama-nama jurnal yang mungkin paling banyak menerbitkan paper dengan topik sustainability performance dan teman-teman yang dari bidang ilmu lain silakan bisa menggunakan kata kunci yang beraneka ragam ya di lens dan di research rabbit ini jadi silakan di pergunakan fitur-fitur yang lainnya jadi di sini kita menggunakan dua platform ini untuk mendapatkan hasil pencarian literatur yang lebih luas ya baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya seperti itu baik demikian video yang bisa saya sampaikan ya hari ini ya terkait dengan pencarian literatur dengan menggabungkan dua platform yaitu lens dan research rabbit jadi silakan teman-teman bisa mencoba menggunakan dua platform ini untuk mencari referensi di bidang ilmu teman-teman semua ya saya nantikan saran, kritik, dan komentar untuk video ini dan jangan lupa disebarkan jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman semua sampai jumpa di video berikutnya dan semoga teman-teman semua selalu dalam kondisi sehat ya di kondisi pandemi seperti sekarang ini tetap semangat dan saya nantikan kritik, saran, dan komentarnya ya terima kasih selamat menikmati